Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tesis yang nomor 4 Oke, sebelumnya jangan lupa selalu like dan subscribe channel saya Karena subscribe itu gratis Oke, kapan penggunaan dari present perfect continuous stand? Present perfect continuous stand digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah sedang berlangsung Selama beberapa waktu sampai sekarang Jadi kita mengerjakan sesuatu sekarang masih berlangsung Contohnya, we have been studying English in this classroom for an hour until now Kita sudah belajar bahasa Inggris selama 1 jam sampai sekarang Oke, selanjutnya disini adalah time signal Dari present perfect continuous stand yang pertama adalah for artinya selama Yang kedua adalah since artinya sejak Oke, untuk contoh kalimatnya Akbar has been sleeping for 5 hours Akbar sudah tidur selama 5 jam sampai sekarang Oke, yang kedua since artinya sejak Akbar has been sleeping since 9 o'clock until now Akbar sudah tidur sejak jam 9 sampai sekarang Oke, jadi kalau kita melakukan aktivitas dan sekarang masih berlangsung Kita menggunakan tesis present perfect continuous stand Oke, contoh yang lain Ibu ku sudah memasak dari jam 7 sampai sekarang My mother has been cooking since 7 o'clock until now Aku sudah menunggu bis selama 2 jam sampai sekarang I have been waiting for a bus for 2 hours until now Oke, selanjutnya disini adalah rumus positif dari present perfect continuous stand Kalau kita menggunakan present perfect continuous stand Rumus positifnya yaitu Subject plus have or has plus been plus for ing plus object Contohnya We have been playing football for 2 hours until now Kita sudah bermain sepak bola selama 2 jam sampai sekarang Oke, kalau saya cek he He has been playing football for 2 hours until now Dia sudah bermain bola selama 2 jam sampai sekarang Are you with it? Kita menggunakan have Kalau see he in? Kita menggunakan has Oke, contoh yang lain Kita sudah berdiskusi selama 3 jam sampai sekarang We have been discussing for 3 hours until now Jadi setelah have atau has, setelah itu been Semua kata kerja kita menggunakan verb ing Kalau cook jadinya cooking Oke, selanjutnya disini adalah rumus negatif dari present perfect continuous stand Rumusnya yaitu Subject plus have or has plus not plus been plus for ing plus object Oke, jadi setelah have atau has pake not dulu Setelah itu kita pake been Contohnya We haven't been playing football for 2 hours Kita belum bermain bola selama 2 jam sampai sekarang Oke, subject he He hasn't been playing football for 2 hours Oke, contoh yang lain Ayahku belum tidur selama 5 jam sampai sekarang My father hasn't been sleeping for 5 hours until now Ya, perempuan belum mencuci sejak jam 7 sampai sekarang She hasn't been washing since 7 o'clock until now Oke, selanjutnya disini adalah rumus interrogatif Kalau rumus interrogatif kita meletakkan have atau hasnya di depan Oke, setelah itu subject plus been plus for ing plus object Oke, contoh kalimatnya Have you been playing football for 2 hours? Kalau yes Yes, I have Kalau no, no, I haven't Has he been playing football for 2 hours? Yes, he has No, he hasn't Oke, kalau contoh yang lain Sudahkah kamu mengerjakan PR selama 10 menit sampai sekarang? Have you been doing homework for 10 minutes until now? Kalau ya Yes, I have Kalau no, no, I haven't Oke, selanjutnya disini adalah rumus interrogatif Kalau kita menggunakan interrogatif Sorry, ini adalah rumus question word Kalau kita menggunakan question word Kita kalau menanyakan subject semuanya pakai auxiliary has Oke, contohnya disini They have been singing a song on the stage for 2 hours Kalau menanyakan they Berarti question wordnya adalah siapa? Who has been singing a song on the stage for 2 hours? Kalau menanyakan singing Berarti apa yang sedang mereka lakukan? What have they been doing on the stage for 2 hours? Kalau menanyakan song Apa yang sudah sedang mereka nyanyikan What have they been singing on the stage? Kalau menanyakan di mana? Where have they been singing song? Oke, kalau saya tanya Siapa yang sudah makan bakso selama 5 jam? What? Sorry, who has been eating meatball for 5 hours? Oke, selanjutnya disini adalah rumus lengkap dari present perfect content stand Jadi present perfect content stand adalah menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan dan sekarang masih berlangsung Untuk rumusnya positif Subject plus have or has plus been plus floating plus object Oke, contohnya She has been sleeping for 5 hours Negatif She hasn't been sleeping for 5 hours Interrogative Has she been sleeping for 5 hours? Adi laki-lagiku sudah bermain bola selama 5 jam sampai sekarang My little brother has been playing football for 5 hours until now John sudah membaca buku sejak jam 8 sampai sekarang John has been reading a book since 7 o'clock until now Mereka sudah mengendali mobil sejak jam 6 sampai sekarang They have been driving a car since 6 o'clock until now Oke, jadi kalau kita menggunakan aktivitas yang sudah berlangsung sampai sekarang Kita menggunakan present perfect continuous tense Oke, selanjutnya disini adalah rumus yang nominal Kalau kita menggunakan nominal Subject plus have or has plus been plus see Oke, contohnya Kamu sudah mengantuk selama 10 menit sampai sekarang You have been sleeping for 10 minutes until now Oke, untuk negatif You haven't been sleeping for 10 minutes until now Interrogative Have you been sleeping for 10 minutes until now? Kalau yes, yes I have Kalau no, no I haven't Oke, contohnya main Kita sudah siap selama satu jam sampai sekarang We have been ready for an hour until now We haven't ready for an hour until now Have you been sleeping for the present perfect continuous tense Yaitu menyatakan aktivitas yang sudah berlangsung dan sekarang masih terjadi Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini Facebook saya Domi Haji Instagram saya Mr. Diyaditya Youtube saya Mr. Diyaditya Salamuk Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati